Pohon Natal Natal itu juga ada sebuah balai atau gubuk yang dibuat dari bambu dengan atap janur serta ditingkahi dengan buah kelapa, pisang, kacang-kacangan dan sejumlah peralatan khas perdesaan seperti caping, gentong air hingga sepeda kuno. Semua rancangan itu memang dibuat sebagai wujud rasa syukur atas berlimpahnya kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia selain mengandung pengharapan agar kemakmuran dan kesejahteraan diberikan kepada siapapun di hari Natal. Tak ayal tampilan unik tersebut membuat banyak pengunjung tertarik untuk berfoto di sana. Seperti ini kan bisa untuk dunia luar ya kan, bisa sumber daya menurut, sumber pertanian kita bagus. Untuk ke depan mudah-mudahan dengan adanya promosik seperti ini akan berkembang lebih jauh. Semuanya kami tampilkan di sini sebagai hasil bumi dari Indonesia dan ini adalah konsep atau tema yang kita ambil sebagai bentuk dari gemah ripah lojinawi alam Indonesia. Untuk membuat pohon Natal unik ini bahan yang digunakan sengaja dipilih dari bahan-bahan yang berkualitas bagus agar awet. Dengan begitu pohon Natal gemah ripah lojinawi tersebut bisa lebih tahan lama dan bertahan hingga awal tahun 2020. Terima kasih telah menonton!